Karena memang si Mariam Habac ini merupakan seorang mega favorit Dan juga difavoritkan akan memenangkan crown di tahun itu Dan semua hot pick di dunia itu memfavoritkan beliau untuk bisa memenangkan crown di tahun itu Akan tetapi di malam final si Mariam Habac ini amplis wak Jadi gak mendapatkan tempat sama sekali tuh Dan akhirnya Halo halo hai Hayati dan Hayatno seluruh Indonesia Terima kasih sudah klik dan mampir di video ini Kali ini kita bakal mempelajari tentang bahasan pageant Ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pageant Buat kalian pageant lover pemula dan baru mendalami dunia pageant Maka mari kita bahas satu persatu hal-hal yang sering digunakan dalam dunia pageant Langsung aja kita bahas di sesi berikutnya Oh iya wak, bagi kalian yang ketinggalan informasi Kalian bisa akses dari beberapa video yang membahas tentang pageant Video itu bisa kalian akses di atas sini nih Kalian tinggal klik link di atas sini Maka video itu bakal muncul dengan sendirinya di layar desktop ataupun HP kalian Oke wak, tanpa berbahasa-bahasi lama lagi Mari kita bahas satu persatu tentang bahasa-bahasa pageant Langsung aja Untuk kosa kata nomor 1 kita punya yang namanya opening number Atau yang sering disebut dengan opnum Nah wak, bagi kalian yang sangat asing dengan kata opnum ini Opnum adalah opening number ataupun introduction Atau perkenalan diri dari seorang peserta pejuang pageant yang mengikuti kontes kecantikan di ajangnya masing-masing Nah opening number ini terdiri dari dua sistem Yang pertama itu opening number yang dilakukan oleh pejuang pageant sendiri dengan menyebutkan nama Ibu kota ataupun asal daerah serta pekerjaan ataupun umur dari kontestan itu sendiri Nah yang tipe yang kedua Ada jenis pageant yang menyebutkan ataupun memperkenalkan personal dari kontestannya itu Dengan cara menyebutkan nama negaranya saja Dan disebutkan oleh host di belakang panggung Jadi peserta tidak mengucapkan secara mandiri dan juga secara pribadi di depan audien semua Biasanya untuk kontest internasional ajang-ajang yang memperkenalkan diri opening number dengan cara menyebutkan nama dan ibu kota serta negara asal Itu ada beberapa kontest misalnya Miss Universe kemudian Miss Earth Miss Grand International dan juga Miss Supranasional Sedangkan untuk Miss World dan juga Miss International Biasanya host di belakang panggung yang bakal menyebutkan nama mereka ataupun negara dari peserta ini berasal Oke untuk sejauh ini sudah paham bagaimana pedalaman dari opening number Kita lanjut ke yang kedua Untuk yang kedua kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya National Costume atau Traditional Costume Modifikasi Ini tuh menjadi sebuah bagian yang wajib-wajib ada di seluruh rangkaian acara pergelaran ajang kecantikan di seluruh dunia Dan tidak hanya itu ada beberapa ajang yang mungkin tidak memperlombakan National Costume Akan tetapi mereka tetap harus membawa budaya dari negaranya masing-masing Untuk National Costume sendiri biasanya di kontes nasional mereka menyebutnya dengan sebutan Traditional Costume Modifikasi Atau modifikasi pakaian daerah tradisional masing-masing yang sudah dikonsepkan menjadi idealis ataupun identitas dari suatu daerah itu sendiri Untuk National Costume sendiri biasanya peserta itu ditentukan dengan beberapa kriteria dan juga diserahkan untuk temanya kepada masing-masing negara Untuk bisa membawakan masing-masing dari identitas negara dan merepresentasikan dari peserta itu berasal Misalnya seperti Indonesia yang membawakan National Costume berupa Garuda dan juga berbagai kebudayaan yang dikonsepkan dalam sebuah kostume modifikasi yang sangat super grande Oke untuk bahasan National Costume nanti aku bakal bikin sebuah video yang membahas bagaimana peluang dan juga kesempatan serta sejarah Indonesia dalam berjuang memenangkan National Costume Selanjutnya Wak kita beralih kepada kata-kata yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua yaitu Preliminary Competition Bagi seorang pageant lover Preliminary Competition ini sudah tidak asing lagi karena di babak ini setiap peserta dari keseluruhan negara yang bertanding Bakal dieliminasi dan juga dilihat kompetisinya dan juga potensi dari setiap masing-masing peserta untuk disaring menjadi top semi finalist Misalnya di babak Preliminary Competition ini setiap negara yang join ada 80 orang maka setiap 80 orang bakal menampilkan yang terbaik dari diri mereka sendiri Kemudian hasil perolehan nilai dari Preliminary Competition ini bakal digabungkan dengan interview Jadi nilai akhir ini bakal membuat si peserta untuk bisa melaju lebih jauh ke ajang dan juga top 15 atau top 20 Biasanya untuk kaca internasional Preliminary Competition ini memang diadakan hamin 2 atau hamin 3 menjelang malam final Jadi sebelum interview diadakan terlebih dahulu si kontestan bakal menampilkan misalnya sesi evening gown kemudian semisi competition Dan juga berbagai bakat dan beberapa tambahan dari kompetisi yang bakal membuat seluruh juri untuk bisa meyakinkan dirinya terpilih menjadi top semi finalist di malam final nanti Selanjutnya bak kita beralih kepada istilah evening gown atau gaun malam Di sesi kompetisi ini tuh setiap peserta menampilkan evening gown terbaik dari mereka itu di babak Preliminary maupun di babak top 10 Biasanya di beberapa kontestan seperti MU dan juga MU dan juga beberapa kontestan ajang dari kecantikan lainnya itu menampilkan sesi evening gown itu di bagian Preliminary Dan kemudian di malam final mereka bakal dikerucutkan lagi ke dalam tahapan top 10 Dimana mereka bakal memakai evening gown terbaik mereka dari desainer-desainer terbaik negara mereka masing-masing Nah biasanya wak di setiap kompetisi ajang kecantikan di seluruh dunia bakal ada yang namanya award Ataupun penghargaan kepada bis evening gown terbaik yang dikonsepkan bakal dikasih di malam final sebagai bentuk apresiasi kepada si desainer dan juga si pemakainya di malam hari Selanjutnya wak ada istilah yang namanya last walk atau yang disebut dengan final walk atau first walk juga Biasanya last walk ini dilakukan oleh pemenang tahun sebelumnya yang akan menyerahkan crown kepada si penerusnya itu Sedangkan first walk dilakukan oleh si penerus yang baru saja terpilih dan juga menggunakan crown serta buket bunga dan juga piala di pertama kali mereka di crowning pada malam final night Dalam setiap kompetisi dan juga ajang internasional masing-masing last walk dan juga final walk ini dan juga first walk itu dilakukan berbeda-beda Ada yang kontesnya itu pertama si pemenang sebelumnya bakal mengucapkan kata-kata terakhir Ada juga yang diputar video-video yang mengucapkan selamat tinggal atau selamat berpisah Dan ada juga yang memang diserahkan kepada lagu-lagu yang memang membuat momen-momen ini begitu sakral sebelum dia menyerahkan crown kepada penerusnya masing-masing Oke sudah last walk sudah mengerti kita lanjut ke El Toquillo Award El Toquillo Award ini merupakan sebuah El Toquillo ataupun award yang gak resmi diadakan oleh seorang pageant lover di seluruh dunia Pada dasarnya wak El Toquillo itu terjadi di tahun 2015 dimana seorang peserta dari Venezuela Dimana Venezuela ini merupakan sebuah negara yang sangat powerhouse dan juga merupakan negara yang punya crown terbanyak diajak kecantikan Jadi pada tahun itu si Venezuela ini mengirimkan seorang wakil bernama Mariam Habas Dan saat opening number si Mariam Habas ini melantunkan sebuah opening number yang sangat berbeda dan juga spektakular di bagian openingnya Dengan cara menyebutkan Mariam Habas El Toquillo Venezuela Nah tiga kata ini berasal dari Mariam Habas nama dia sendiri Kemudian El Toquillo adalah ibu kota berasalnya di Venezuela Sedangkan Venezuela ada asas dari negaranya pada waktu itu Karena memang si Mariam Habas ini merupakan seorang mega favorit dan juga difavoritkan akan memenangkan crown di tahun itu Dan semua hot pick di dunia itu memfavoritkan beliau untuk bisa memenangkan crown di tahun itu Akan tetapi di malam final si Mariam Habas ini amplis wak jadi gak mendapatkan tempat sama sekali tuh Dan akhirnya seluruh pageant lover di seluruh dunia menamakan si Mariam Habas ini sebagai perai El Toquillo Award Dan untuk seterusnya setiap wakil yang digadang-gadang bakal menang ataupun mendapatkan placement tertinggi Akan diberikan award ini jika mereka tidak bisa pledge ataupun mendapatkan posisi ditargetkan tersebut Nah kejadian yang paling menyesakkan adalah ketika wakil Indonesia yang digadang-gadang bakal mendapatkan crown di tahun 2017 Ada bunga jelitai berani yang memang sangat teragiga favorit sekali akan tetapi amplis di MU 2017 So bunga mendapatkan El Toquillo Award di tahun itu Ada juga beberapa wakil negara lain yang memang mendapatkan El Toquillo Award Selanjutnya wak ada yang namanya mega favorit Nah mega favorit ini dibagi jadi 3 wak ada mega favorit ada teragiga favorit ada giga favorit Artinya ketika mega favorit ini sangat apa ya kayak 70% difavoritkan untuk menang Sedangkan giga favorit ini adalah 90% difavoritkan untuk menang Sedangkan teragiga favorit ini adalah 100-1000% difavoritkan untuk menang Ketika ada pageant lover di seluruh dunia itu melihat seorang wakil dari negara yang udah super stunning dan gorgeous Mereka bakal memfavoritkan di hot pick, hot pick dan juga memprediksikan bakal mendapatkan crown di ajangnya masing-masing Ketika mereka mendapatkan gelar ini maka mereka bakal dipanggil dengan sebutan mega favorit, teragiga favorit dan juga giga favorit Selanjutnya wak kita punya yang namanya istilah crowning moment Crowning moment ini merupakan istilah untuk bisa memberikan crown kepada si penerusnya dari si pemenang tahun lalu Jadi ketika tahun lalu itu menang kemudian si penerusnya ini telah terpilih di tahun ini Maka si pemenang tahun lalu bakal menyerahkan crown kepada si penerusnya ini dengan cara-cara seperti ini Dari setiap konteks kecantikan di dunia ada beberapa cara dari si pemenang ataupun lisensi ini menentukan untuk crowning moment Ada yang seperti ini Untuk Miss World sendiri crowning moment itu dilakukan di atas kursi singgah sana seperti Ratu Inggris Jadi si pemenang yang baru saya terpilih bakal duduk di kursi singgah sana Sedangkan si pemenang tahun lalu bakal membuka crown dan memakaikan kepada si pemenang yang baru terpilih Untuk MU sendiri mereka bakal dihadapkan pada last two standing Ataupun orang-orang yang berdiri pada babak kedua yang menentukan siapa juaranya Dan kemudian si pemenang tahun lalu bakal berdiri di belakang pemenang Kemudian memakaikan crown kepada si pemenang yang disebutkan oleh House pada malam final Beda lagi wak sama Miss International Dimana ada top 10 yang bakal diumumkan satu persatu Dimana pertamanya itu diumumkan dari juara keempat, juara kelima, kemudian juara ketiga, juara kedua Dan kemudian disisakan bakal diumumkan juara ke satu dari antara 10 orang pemenang utama Dan diserahkan crown dan juga jubah ajaib dari Miss International Organization Nah untuk berbagai crowning moment ini punya ketertaikan dan juga daya tarik tersendiri wak Jadi ada yang masing-masing ajang itu menyerahkan hadiah untuk top 5 Dan juga ada yang menyerahkan hadiah berupa crown Dan ada juga yang menyerahkan hadiah hanya kepada satu orang pemenang saja Selanjutnya wak kita punya yang namanya last two standing Yaitu orang-orang yang berdiri di dua babak terakhir Bukan babak sih tapi kayak dua orang terakhir yang bakal diumumkan untuk bisa menggapai crown di malam final Gak semua ajang wak yang punya last two standing ini Ada juga ajang seperti Miss World yang memang ada mengumpulkan 5 orang pemenang Yang bakal diumumkan satu persatu untuk bisa mendapatkan posisi di ajang ini Ada juga ajang yang last two standing misalnya seperti MU, MS dan juga MGI Yang punya konsep tersendiri Serta ME di mana mereka itu memprioritaskan untuk last two standing Selanjutnya wak yang terakhir kita punya yang namanya powerhouse Di mana kita tahu bahwa powerhouse bukan kekuatan rumah ya wak Powerhouse di dalam bahasa pageant artinya negara-negara yang punya kekuatan tertinggi untuk meraih Dan juga punya sejarah terbanyak meraih crown di berbagai ajang internasional Nah untuk di dunia sendiri ada beberapa negara yang sudah ditetapkan sebagai powerhouse Yaitu seperti Venezuela, kemudian Filipina dan juga Colombia serta Puerto Rico Nah negara-negara ini merupakan negara-negara yang punya prestasi banyak dalam meraih crown di ajang internasional masing-masing Baik itu dari 5 ajang terbesar dan juga berbagai ajang yang didapat dari berbagai kontes-kontes yang diadakan di dunia Oke wak itulah penjelasan dari belajar pageant hari ini Semoga ini bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua yang masih pemula di dunia pageant Dan bisa memberikan pemahaman yang penting Jika kalian memiliki dan juga merasa bermanfaat dengan video ini silahkan komen di bawah Dan juga jangan lupa untuk terus klik tombol subscribe, like dan juga komen Serta berikan saran positif untuk channel ini Agar channel ini terus berkembang dan juga membahas pageant dan berbagai hal yang bermanfaat untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya